Hai hai insetizen kembali lagi nih kita di hari Senin ada yang semeringan nih yang baru gajian biar nambah happy mimin mau ngasih info berita paling trending sepanjang hari ini yuk sini ikutan mimin sampai selesai ya Natasha Rizky digugat cerai oleh suaminya desa kepengadilan agama Jakarta Selatan hari ini adalah sidang pertama desa dan Natasha keduanya pun hadir namun mediasi yang dilakukan pun gagal nih jadi proses cerainya berlanjut nah kali ini mbak Caca juga klarifikasi mengenai orang ketiga di rumah tangganya kira-kira bener atau enggak ya insetizen ya itu semua fitnah ya itu tidak benar desa Masya Allah Masya Allah desa orang yang baik ah Masya Allah beliau tuh baik banget sebenarnya jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun beliau baik banget sama saya sangat menyayangi saya dan anak-anak saya beliau Masya Allah jadi berita yang disuka selama itu tidak benar adanya itu aja sih jadi kita semua jangan jangan menyebarkan jalan hidup yang apalagi belum tersama sekali tidak benar beda dengan Natasha desa justru memilih untuk bungkam saat persidangan keduanya memang hadir bersama kuasa hukumnya dibandingkan mbak Caca desa malah pilih untuk diem aja padahal media udah nungguin statement Bang desa loh apa jangan-jangan Bang desa menyesal ya gugat cerai mbak Caca nih lihat deh suasananya padahal di TV kan suka ngelawak ya kali ini vibesnya malah beda banget sejak adik enzistoria disorot publik semakin penasaran dengan sosok ayah enz enzistoria sempat mengugah foto masa kecilnya nih yang digendong sama ayah pada Desember 2012 silam sayangnya ayah enzistoria yang bernama Peter Milford kabarnya telah meninggal dunia enzistoria sendiri ditinggal oleh sang ayah yang keturunan Polandia sejak usia 6 tahun jadi gini aku tuh lahir dari mamaku orang Aceh dan papaku orang Polandia di baragama katolik jadi papaku menikah beda agama terakhir dia tinggal di Manhattan di New York itu salah satu karena emang dia kerjaannya disana kan advertising gitu Kate Middleton kabarnya kesal dengan kehadiran Rose Hanbury wanita yang diduga selingkuhan Pangeran William di acara penobatan Raja Charles pada Sabtu 6 Mei di London kemarin kehadiran Rose Hanbury menjadi pertanyaan banyak pihak karena tak ada yang menduga kalau sang wanita akan datang banyak yang menduga kalau Rose Hanbury datang ke acara penobatan tersebut karena diundang secara langsung nih oleh Ratu Kamila wah 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 jangan ada pertengkaran besar lagi dong sama hari aja gak kelar-kelar di konser aja bikin penggemar berbunga-bunga apalagi kalau di depan ibu-ibu ya namanya juga vokalis paling berkarisma siapa lagi kalau bukan AAA real kali ini dia datang nih ke wisuda anaknya Alea lihat aja nih tuh pas dipanggil sama anaknya ke atas panggung suasana gedung langsung berubah Alea, Alea, pesona ayahmu kan emang akan mengalihkan pesonamu Ariel sama Alea pun langsung menghibur tamu undangan pokoknya berasa konser deh lucu banget apa ya, apa ya? Terima kasih.